Pada tahun 1992, kami waktu itu didatangi oleh empat fraksi. Fraksi P3, PDI, Golkar, dan Fraksi Habri. Yang intinya, beliau-beliau ini menyampaikan apakah saya bersedia untuk dipilih menjadi wakil presiden. Jadi tidak seperti sekarang, sekarang sudah beda caranya. Kalau waktu itu saya itu seperti sekarang, pasti saya tidak mampu karena saya tidak ada duit. Waktu itu saya hanya tidak bodoh apa-apa. Tidak pakai duit, tidak pakai kampanye, tapi saya betul-betul siap sajalah. Siap apapun yang datang untuk memberikan kepercayaan, ya saya terima. Jadi keempat fraksi ini saya terima. Itu pun ada syarat. Walaupun saya terima, mereka calonkan sebagai wakil pres. Secara konstitusi, ini harus dibicarakan dulu kepada presiden terpilih. Presiden terpilih, Pak Arto, didatangi oleh empat fraksi, tanya Pak, persediakah Bapak didampingi oleh orang yang namanya Tri Sutrisno. Kalau Pak Arto mengatakan oke, jadi. Kalau tidak, cari seragih yang cari empat fraksi MPR ini. Begitulah. Tapi syukur Alhamdulillah, Pak Arto ditanya terus langsung diterima. Tugas FAPRES jelas sesuai undang-undang dasar 45, wakil presiden adalah pembantu presiden. Pembantu dalam arti luas. Oleh karena itu, waktu itu, tradisi zaman waktu itu, wakil presiden itu senantiasa dijadikan atau ditempatkan dalam bidang pengawasan pembangunan. Jadi mulai Pak Damalik, Pak Amangkubono, Pak Harumwono, sampai kami, itu diberikan tugas pengawasan pembangunan. Hanya pada waktu saya ditambah dua lagi. Jadi sampai mengawasi pembangunan, kita juga menjadi ketua BAPR Janas. Satu satu institusi yang membicarakan karier esilon satu. Supaya tidak terjadi like and dislike. Kalau dulu sebelumnya itu, like and dislike. Kelompok mana nih? Golongannya siapa nih? Itu pasti jadi. Tapi dengan adanya dibentuk BAPR Janas, itu dirapatkan dulu, sampai akhirnya lulus baru jadi. Itu yang kedua tugas saya. Diberi lagi satu lagi, tiga. Yaitu pengawasan obyek vital strategis. Jadi misalkan Indonesia akan meluncurkan waktu itu satelit, ini Menteri Perhubungan, tidak bisa begitu saja. Jangan harus konsultasi dulu dengan kita. Untuk tanya. Kita tanyain, siapa yang dipercaya? Apakah Amerika? Apa Tiongkok? Apa Rusia? Apa Perancis? Silahkan. Lalu kriterianya apa? Mana harganya yang lebih murah? Mana yang paling aman? Jarang kecelakaan? Seperti itulah. Jadi tiga ini. Jadi, tidak benar. kalau Presiden, Wakil Presiden itu membagi tugas seperti membagi kue, tidak boleh. Misalkan ada istilah, eh Presiden ngurusi ekonomi, Wakil Presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti itu. Presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh. Wakil Presiden membantu Presiden. Mengapa ditaruh di bidang pengawasan? Ini hebatnya. Pengawasan itu mengawasi semua aspek. Pusat, kabinet, sampai daerah. Maksudnya supaya tahu Wakil Presiden ini, itulah negara. Jadi, in case nanti Presiden ini berhalangan, sakit, atau mati, Wakil Presiden tampil sudah. Karena sudah mengawasi semuanya. Jadi tidak benar kalau sekarang ke Presiden bagian A, Wakil Pres bagian B. keliru itu. Ada satu lagi yang saya ingatkan. Di Indonesia tidak ada sistem presidensil. Tidak ada. Tidak ada sistem parlementer. Tidak ada. Walaupun ada Presiden, ada parlement, tetapi tidak boleh disebut presidensil, maupun parlementer. Mengapa? Karena waktu para pendiri negara ini dulu akan membentuk suatu sistem pemerintahan negara. Waktu itu Bung Karno sudah mengingatkan, jangan sampai kita mengambil yang ada di luar. Apa itu presidensil, yang waktu heavy ke Amerika Perancis, atau parlementer Eropa, Inggris. Bung Karno ingat. Lalu nyeletuk satu tokoh yang Pak Kasman. Pokal gitu Bung. Sistem sendiri. Bung Hatta mengatakan sistem Indonesia. Itu yang betul. Jadi maaf. Sekarang jangan menyebut sistem presidensil. Keliru. Kalau mau konsisten. Kalau mau konsisten. Yang benar itu sistem sendiri tadi, yang kemudian setelah dikaji, menyilma menjadi sistem MPR. Mengapa MPR? Karena MPR itu tempat wajah daripada rakyat ini. Rakyat Indonesia di situ semua ada. Baik yang dipilih, yang di DPR. Masih kurang DPR. Ada yang lain. Apa itu namanya? Utusan daerah. MPR, utusan daerah dan DPR masih kurang. Masih ada yang tercecer. Jangan sampai ada yang tercecer. Orang Indonesia dimanapun, di dalam wadah apapun, harus ada di MPR. Itu namanya utusan golongan. tiga komponen ini. Nah sekarang enggak tahu saya. Reformasi kok cuma dua. Enggak tahu. Tapi beliau hebat. Saya alhamdulillah. Mengapa? Karena MPR tahun 2009 sampai 2014 itu memberikan rekomendasi kepada beliau, MPR yang sekarang, dengan rekomendasi nomor empat. yang intinya, supaya MPR yang sekarang ini membentuk badan atau lembaga pengkajian tentang undang-undang dasar 45. Para diri sekalian, demikianlah, saya mohon maaf, terlambat dua menit. Atas kesalahan, saya minta maaf. Semoga kiranya urean saya ini bermanfaat bagi kita semuanya, menggugah kita semuanya, justru akan menyongsong kebangkitan nasional nanti, dan menyongsong 70 tahun merdeka. Mari kita introspeksi. Yang baik, kita lanjutkan, kita teruskan. Tapi yang kurang, kita harus berani mengakui, itu keliru. Sistem pemimpin sama kuat. Pemimpin harus kuat, sistemnya harus baik. Tidak mungkin, sistemnya ngorat marit, walaupun pemimpinnya siapapun, tidak akan jadi. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberkati, meridui, dan membebik kita. Wabila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pemirsa Tuntasudah, kami menemani Anda dalam program spesial berita Satu TV Super Mentor bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal Purnawirawan Trisu Trisnu. Nantikan Super Mentor selanjutnya, dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.